Gua sempet liat di sosmed gitu kan Pas pandemi tuh gua sempet liat di sosmed, Arya ku nongol lagi gitu Oke lagi naik lagi ya Gua bilang, lah ini Arya Masih ada ternyata Masih ada gitu, gua baru tau gitu kan Dulu itu juara satu festival gitar di Bekasi Musik Oh iya, lu cover aku dulu gitu Itu cover, ya Halo, Sobat Rocker Ketemu lagi di Podcast Ngorok Ngobrol bareng Rocker Nah tadi sempet Mungkin lu lu pada liat tadi tuh ada Ciplikan main gitar ya Gua meriwet gitu Pokoknya Sakti gua tuh gitaris ya Bukan maha Itu produk Asi kota Bekasi tuh bro Bukan main kota gue nih Bekasi perat ya Bekasi perat Beli plus dulu buat Mister Vanto Waaat Halo, 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 Halo Halo, Halo, Halo Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Sehat Bukan main nih, akhirnya kita sampai juga nih Ngobrol-ngobrol bareng ya Yoi Pokoknya kita ngobrol santai aja ya Santai Kayak di pantai Anak band mah santai Kopinya aja hitam gue Pahit banget Gue bakal ngobrol tentang musik Musisi lah pokoknya semua Luar grupnya Pokoknya kayak gitu lah Nah ini mungkin sobat-sobat rocker Belum banyak yang tau seorang Fanto ini Seperti apa di dunia musik Kota Bekasi dan Ya Jakarta dan sekitarnya Nah buat FIA aja ya Fanto ini Saat ini Gitaris Asli Bekasi yang di Endorse oleh Brand gitar Legend Jepang Wow Itu brand legend Nah itu ceritanya gimana Lu bisa diendorse sama Gitar Aria Pro Wah Gimana gitarnya Gimana sih gitarnya Oh ini nih Ini nih Tipe apa itu Ini tipe STG 003 Alright Nah SPL SPL Jadi ini spesial black kayak gitu Oke Mereka kayak vendor satu ya Ini konfigurasinya strut Strat Klasik lah ya Oke Single semua ya kan Dan ini cocok banget sih buat Terutama buat yang star cocok Buat yang baru mulai gitu ya Buat yang baru mulai main gitar Sama cocok juga sih buat Yang udah advance buat yang udah pro juga Oke Masih worth it gitu Oke Apalagi dengan harganya Cukup terjangkau Siapa aja sih Kalau menurut gue ya Lanjut soal apa tadi Ini ya Yang masih luas Lu gitar dulu lah Oh ini dulu Masih gitar dulu lah Ini ceritanya tadi gimana Lu bisa diendorse gitu kan Iya iya Nah itu Gimana ceritanya itu Itu ceritanya Pada suatu hari Pada suatu hari Pada suatu hari Long long time ago Anjay Kayak si botol dari gue Hantu nih Dari Star Wars Bukan main Iya jadi Gue waktu Bulan lalu ya Agustus Sebelum Iya Awal Antara akhir Sebelum Agustus Baru masuk Agustus Gitu kan Gue ngambil ini Gitar Aria Jadi gue lagi nyari-nyari nih Nyari-nyari Telecaster Cuma yang Yang Nggak Nggak Ampe Jebol Bang Gitu Ampe Jebol Kening lah pokoknya Iya Kalau yang tele Beneran kan mahal Kalau tele beneran mahal Gue Namanya juga Masih Ini ya Masih Perjuangan Meneliti karir Meneliti karir Anjay Jadi Nyari yang Kira-kira Cukup sama budget gue Terus Tapi kualitasnya Oke Gue nyari yang begitu Terus gue inget nih Pas pandemi Itu gue sempet Lihat di sosmed Oke Pas pandemi Gue sempet lihat di sosmed Aria tuh nongol lagi Oke Lagi naik lagi ya Ini Aria Masih ada Masih ada Gue baru tau Nah gue liat lah Itu Gue liat itu Gue jadi penasaran nih Akhirnya gue cek di youtube kan Gue cek di youtube Gue pengen tau tonenya gimana Pas gue denger nih Tonenya Wah ini tonenya oke banget sih Cuma namanya kita liat di YouTube Kita gak bisa tau tuh Di tangan Kayak gimana ya Cuma gue Udah ada bayangan lah Kalau harga segini ya Gue rasa work-work aja Di tangan masih oke lah Bayangan gue gitu Masih masuk lah Masih masuk lah Nyaman lah Udah ya kan Gue udah tos-tosan aja Udah beli gue online tuh Di distributor yang ini Yang di Cibubur Oke Purstore Purstore Oh purstore ID Purstore ID Ya disitu Oke oke Udah pesan Emang sih dari Dari mereka Dia bilang ke gue Ntar masih kita setting dulu Ntar baru dikirim Oke yaudah Lu nyampe set Gue cobain kan Gue baru megang Gue kalau gitar itu ya Iya Gue pasti gue Gue gak langsung Nyolok atau gimana Tapi gue Oke Dimainkan Gue apa tuh namanya Ya Ini namanya Nijit-nijit Menggrepe-grepe dulu ya Menggrepe-grepe dulu Hai Menggrepe-grepe dulu Oke Mas gue kayak gini Grepe-grepe Wah sange ini dulu ya kan Kalau grepe-grepe gini Ini kagak ada rasanya Wah baru gue Gimana gitu ya Tapi pas gue pegang tuh Wah ini Di luar ekspetasi Oke Enak banget Udah gue main tanpa nyolok tuh Gue cobain Nyolok Tone-nya mantep Wah udah Gue kepincet banget Udah Soalnya kalau inget dulu ya Arya itu yang masuk sini Itu kan Bisa dibilang yang kurang-kurang sih Iya Oh Maksudnya gak banyak Ya Kalaupun ada tuh Yang grepe-grepe bawah Paling Jadi seinget gue dulu Gue masih SMA gitu Nyobain menggitar temen gue Biasa aja Makanya gue kaget pas Aryan in Longo lagi Produksinya Lanjut lagi Itu kan Itu jauh banget kualitasnya Udah gue kepincet tuh Gue bikin lah Cover-cover nih Oke Kayak biasa gue bikin di IG gitu Gue bikin di Instagram gue Mas importing cover lah Atau gue main jamming backing track Direspon sama akun Arya Oh Oke Direspon sama akun Arya Terus ke DM gue Mas Ponto gimana Nyaman ya dengan gitar barunya Blah-blah-blah Gue nanya gitu kan Oh iya Wah nyaman banget lah ini Gitar enak Terus juga ada kan follower gue nanyain kan Emang kayaknya Arya enak dong ya Enak fix gue bilang gitu Gue gak jelasin banyak-banyak Dicobain sendiri lah Iya 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 Udah tuh dia pas DM gue itu Arya Pro bilang Ntar kedepannya Kita pengen Kerjasama bareng Gimana mas Panto Berkenan deh Gue pengen banget lah Udah gue demen gitarnya Gitarnya enak Dapet kontrak kan Oke siapa Siapa yang gak mau gitu Asik nih Asik tuh Udah gue udah 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 Berjalan waktu sebulanan lah Gue di contact lagi Diajakin janjian untuk Tanda tangan kan Tanda tangan kontrak Udah tuh Tanda tangan kontrak Gue sekalian Permain ini juga nih STG ini Oke Ini juga gue kaget sih Maksudnya harganya Di bawah yang tele kan Tapi ini asli Enak banget Enak ya Enak Ini udah gue Berapa kali Baru 3-4 kali lah Gue aja Karena kan Kalau di Nge-gigs Cover Classic Rock itu Butuh banget Strut juga gue Jadi gue gak cuma Bawa yang tele Tapi gue yang ini juga Kalau yang tele itu Serinya itu Nashville GTR Yang gue pake Oke Tapi masih terpuluh pake tuh ya Sering Sering banget Itu sih Yang prioritas sih ya Yang tele Oke Jadi ceritanya seperti itu Gendang Berawal dari Yang ngebeli Upload Ternyata Langsung Dilihat lah Yang punya brand gitar ini Oke Luar biasa Yang ternyata ya Makanya buat lo Lo nih Sobat Rocker Ya lo Ikut dijajakan ya Sobat lo Bisa di endorse juga Siapa aja di endorse Sobat kuat Lo kan Nah Ya beginilah Kira-kira aja Nah terus kan Udah di kontrak itu Nah itu Sistemnya gimana tuh Berarti harus menjalani Ada nanti Coaching klinik mungkin ya Ya semacam Ya coaching klinik Terus kayak Kan juga ada Program marketing Itu gue juga Harus ikut Gitu Cuma kalau Apa Rahat ini belum sih Belum ada Belum ada kabar Mau kapan Mereka gelar Klinik gitu Belum tahu Tapi yang gue lihat sih Tahun kemarin sih Yang mereka udah gelar Kalau tahun ini Belum ada Belum tahu sih Mungkin tahun depan kali ya Mungkin ya Cuma ini Kalau yang baru banget Gue baru kemarin di Apa Dikabarin itu Area yang Jepangnya Oke Udah Notice juga Notice dan Ngijinin untuk Bio gue masuk di Website globalnya Jadi ya kabar baik lah Wow Mantap Bekasi Pride Bekasi Pride Ini bawa nama Bekasi juga Guys Kan banget Biar Bekasi Gak dibeli terus Karena kita punya Talenta Mas juga disini Gak sayang terkenal Jauhnya doang ya Planet gitu Planet Kenal macetnya doang Terkenal Kriminalnya doang Kriminal Kan banget Mas juga Lu berarti Pertama kali nih Di endorse dengan Pertama kali Gua sebelum Sebelumnya ya Ibanez Terus vendor Yaudah gua Habis itu Tertarik sama Telenya Arya Oke Dari Arya inilah Boleh dapet kontrak Oke Berapa pintu? Kontrakan 50 pintu Pintu doang Pintunya doang 50 Terus kalau untuk Masalah kayak pedalboard Udah ada apa belum Nah itu Belum Ya Emang gua silahkan Baru ngumpan-ngumpan aja ya Emang gua sih Paletone Mungkin Paletone New X Boleh lah ini Silahkan Gitaris Made in Bekasi nih Boleh lah Kalau ini Masih belum ada lah Kalau kontrak Kayak efek gitu ya Perlu juga kan? Gua bukan Nah lu kalau Kalau pribadi Lu set Sukanya sih Settingnya seperti apa sih Kalau di efek itu Apa yang full distorsi Atau seperti apa? Oh iya Kalau soal setting sound Gua sambil ngelinting ya? Oh iya dong Santai ya Rumah lu sendiri Kita ingin di rumah sendiri Santai aja lah Sambil ngelinting ngomong Enggak Anggap aja rumah Anggap aja Emang rumah dia Anjaya Ya gimana lanjut lagi? Ya settingan efek itu Kalau gua enggak Gua Soalnya termasuk yang males Sebenernya Gitaris males lah Gua tuh sama sound Yang penting Sound itu soalnya kan Kalau di teknis-in ya Ribet ya Agak Wah Misalkan Kan kita sering lihat tuh Yang kalau jaman festivalan tuh Wah Boanya Udah kayak bawa ini Bawa lemari Umur ribet banget Ribet Bawa lemari Kalau gua Dulu itu Awalnya itu gua Efek Pengennya analog gitu kan Cuma Analog dulu itu Pilihannya terbatas Terus harganya mahal-mahal Gak kayak sekarang ya Kalau sekarang Wah enak banget Makanya gua belakangan ini Jadi ke analog Karena udah banyak pilihan Atau ini Tolok langsung antli Enggak juga Itu Kalau antlinya Bagus ya Mantep Gua langsung colok Boleh Di alirannya old school Gua yang rada old school Memang Ketahuan lah Jadinya umur gua Anjay Ketahuan lah Bukan generasi Jet Bukan generasi Now Itu settingan sound Kalau yang Dulu gua cenderung High gain Karena keperluan festival Dulu festival Rock mulu kan Bukan main Merulung lah ya Cuma Semenjak gua mulai 2016 lah Udah tuh Gain gua tipis-tipis aja Jadi mulai juga Challenging diri sendiri juga Sama Ini main gua main lagu rock Tapi dengan login Bisa enggak ya gua Gitu kan Ya 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 Akhirnya gua coba begitu Dan kebablasan sampai sekarang Jadi gua enggak begitu Enggak begitu over gain juga Oke Ya Tengah-tengah lah Oke Tapi kan basic Kalau emang gain Kurang lu PR-nya tuh di Bermain lu sendiri kan Secara tenis kan Bener-bener menandangin jari Kalau lu full distorsi kan Mungkin ya bisa ketutup lah ya Iya Iya kan Tapi kalau lu yang kering kayak gitu kan Wow Challenge banget Bener sih Itu jangan Jadi Panto ini Bukan seorang gitaris Yang bergurus Lombeng di internet ya Oh enggak 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 Gua kalau Dibikin cover Iya Itu gua pakenya kan Digital Oke Digital Karena biar langsung bisa direct record aja kan Biar simple Ngerjain videonya gampang gitu Itu banyak juga yang nanyain Bang itu settingannya gimana Pesnya gimana Soundbacknya apa Iya Gimana nih Gua bingung juga gitu Karena Karena gua enggak pernah Kompleks Fokus Ininya pake ini Taga Gua bener-bener cuma Oh priemnya Yang ini bunyinya gini Oh yaudah Enak yaudah gitu Gua enggak peduli Si Tipenya apa Yang penting Turnya di gua Masuk nih Di goping gua Oh yaudah Gua pake gitu Maka ada gua agak bingung Kalau ada yang nanya gua Ampli apa Ini Gue Agak ribet nih Iya Gua masalahnya agak ribet Gitu-gituan Kurang kesana ya Kurang ke sana Karena ada kan yang nerd banget Soal gear gitu Nah gua bukan yang Kesitu Gua lebih fokus ke main lah Kemain Teknik ya Teknik Teknik ya Oke Nah sekarang Kalau gitaris itu kan Pasti enggak lepas Yang namanya dari Influence ya Enggak Pan Nah mungkin lu Bisa cerita sedikit nih Influence lu Siapa aja Dari luar Dari lokal Nah itu mungkin Lu bisa ceritain lah Ke Sahabat-sahabat broker Dulu gua SMP Star 9 Itu Kalau generasi 80-90 Biasanya Rata-rata mirip lah GNR Gitu-gitu Yang rock-rock Biasa Paling umum Switch all online lah Apa Kalau yang agak mundur lagi Starway to heaven Gitu-gitu Kayak Japlin Nah gua Start dari situ Jadi start dari Dengar classic rock itu Gua Wah ini Apa Resonansi Aduh Resonansi Berat 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 bahasanya Berat Frekuensi Repot nasi Konveksi Jadi sebut Gokil Oke Baru dari situ Gua agak mendalam Wah Di Agak spesifik Di gitaris Wilayahnya Kalau luar itu Ingwi Oke Abis Ingwi Gua denger Steve Fai J.S. Jusatriani Paul Gilbert Nuno Nuno termasuk Gua denger extreme Itu kalau Yang spesifik Gitaris Kalau Yang belakangan Banget Luarnya Grup orang luar ya Greg Howe Amal Richie Coulson Fushen 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 sudah Nggak pakai pick Dia Nggak pakai kaki Karena mainnya Gara-gara Greg Howe Amal Coulson Itu gue jadi Apa namanya Mulai adaptasi Kebiasaannya Jadi habit gue Picking itu Jadi hybrid Jadi gue Nggak cuma Nggak cuma ini Tapi Pakai jari tengah Juga Gimana sih coba Dicontohin hybrid Itu gimana Hybrid itu gimana Proker Tutorial Ini kapan lagi Pakai Tutorial Metatonic aja Yang gampang gampang Yang gampang Gampang aja Oke Wait delay gue hidup Oke Oke Wait 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 Ini Senar 3 nya nih Oke Ini kan gue pakai Jari tengah Oh iya Oke Ini beda nih Feel nya sama Kalau pakai pick Oh iya Tadi touchnya beda Touchnya beda Iya Nah ini yang gue Suka sama hybrid picking Itu itu Karakter Oke 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 Wow Legit kan Wow Menyala 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 Oke Oh itu namanya hybrid picking Itu Itu kalau sebenarnya Kalau di main bass Sudah biasa begitu Biasa slet Slet Main bass gini kan Gak mungkin begini Ini ala punk loh Gini Oke Itu pengaruhnya dari Si Kocen mungkin Kocen Dan Greco juga Greco juga Greco juga gitu Sama Mirip sih Dia berdua tuh mainnya kurang lebih Oke Cuma akhirnya jadi nambahin color Gue mainnya mainnya Habit gue jadi begitu Gue udah jarang tuh Full picking tuh udah jarang Oke Jadi lebih sering main hybrid Nah ini Buat info juga Buat sobat-sobat rocker Infantoni tuh sempet Pernah jadi Juara lu pernah jadi juara lu ya Gitar konteks Apa sih lu? Dulu itu Juara Satu festival gitar di Bekasi Musik Oh iya Lu cover aku dulu gitu Itu Stify Oh Stify ya? Ya itu 2012 lah ya Oh kan Pas lagi Puasa 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 2015 Enggak ada puasa jadi dimana Sama puasa jadi dimana Itu ada di Youtube nanti lu cari Linknya tuh Stify mirip banget bro Juri nya siapa waktu? For the lock of God lu bawainnya Juri nya siapa waktu itu? Apanya? Juri? Juri waktu itu ada Edi PM Edi PM sama Andri Muhammad Okay Andri Fransi ya orang tau ya Ya Leija Terus Faisal Miracle Faisal Lu kan lah Lu kan legend juga itu orang Legend semua itu Iya legend Bekasi juga Iya itu Dari situ Gue Jadi tambah lebih fokus di solo sih Oh ya Oh ya Solo gitar ya Instrumental gitu Oh ya Dari situ Nah lu belajar gitar ini Otoridak atau memang lu secara teori belajar dulu? Teori musik Gue Minim banget gue Gue gak pernah sekolah Musik gak pernah Jadi modalnya Bener-bener ngulik Kuping Kuping Ear ya Bener-bener Sampai sekarang sih Gue sampai sekarang itu ngulik masih Masih Bener-bener modal denger aja gitu Oh Karena udah Udah Nyamannya begitu gue Berarti lu gak mengikuti perkembangan teknologi berarti lu Fan Hmm Karena kan udah tinggal buka tabelatur banyak tuh Iya Bener Hmm Tobrut-tobrut ya Hehehe Tobrut-tobrut Ajiiii Not toge Not toge Aincuwe Oke 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 Tapi lu lebih nyaman di grouping ya Kalau Menurut gue ya tabelatur itu Iya Ehm Gak Nge Tertama buat Buat orang yang bener-bener masih belum Belum kebentuk touch nya Iya Kalau belajar tabelatur Biasanya dia fokusnya cuma visual Ya iya 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 Jadi memang bener-bener ngeliat oh posisinya disini 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 praktekin, dia nggak fokus sama pressing, nggak fokus sama artikulasi jadi itu yang gue nggak pernah suka kalau fokusnya disitu ya, kalau di ear itu kan lu keseluruhan denger ya, bukan cuma denger notenya tapi lu juga denger feelnya artikulasi cara mainnya itu, lu lewat kuping lu cari dari situ bisa, menurut gue bisa lebih efektif buat ngebentuk touch main kita nah ini ilmu juga nih bro, ya kalau lu biasa nih ilmu, daging kalau kata anak sana, daging, daging banget nih berdaging aja ini berdaging lemak kali ya nah, mungkin sahabat-sahabat rocker juga belum banyak yang tau nih yang Fanto ini sebenarnya adalah seorang Shinobi Shinobi aja enggak, dia ini anak dari seorang basis legend juga oh iya nggak, legend dong, bokap lu legend dong, pasti iya oh iya, masuk ya, masuk legend bandnya udah legend juga, basis dari band second born, bener nggak? iya, betul nggak? nah itu, lu besar berarti di lingkungan keluarga yang bermusik dong bener nah itu pengaruhnya seperti apa dari bokap lu? nah itu, klasik rock itu memang karena bokap mainnya musik-musik klasik ya, klasik rock ya berutama second born itu kan tribute Queen ya jadi, sering gue kalau bokap lagi ngulik Queen itu ya masuk aja gue denger terus tuh jadinya jadi gue jadi ikut suka sama Queen jadi ikut isang ngulik-ngulik Queen juga jadinya gitu lama-lama suka second born itu emang band waktu itu baru kehitung lah band yang tribute Queen itu yang main rapi banget ya, bagus gitu nggak kayak, masih showry-showry sekarang ya, banyak banget ujok-ujok tribute gitu ya berani main tribute gitu termasuk kita ya iya gitu ya, sama sih yang penting cuan lah gue yang penting cair nih pas gue yang main, caur aja ya gitu lah dunia dunia percilatan ya maksud gue berarti memang dari bokap lu sendiri memang ngebebasin lu untuk bermusik gitu ya iya, dari bokap di support memang sama nyokap juga support banget iya iya gua begitu lulus SMA pun juga nggak dituntut-tuntut disuruh kerja apa nggak juga gitu lu jadi insinyur nggak ya nggak 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 disuruh ngelamat kerja pabrik gitu nggak tuh PNS gitu nggak PNS emang kota industri ya mau gimana lagi nggak oke oke udah disuruh jadi ini apa Cikarang gitu nggak jadi dibebasin ya udah gue udah karena dari sekolah memang udah PW di musik iya 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 gua fokus jalanin di musik aja nah terus dari bokap lu pasti kan bokap lu kan udah pengalaman badan di musik kan iya nah itu sejauh apa sih dia berbagi tentang dunia musik ke lu pribadi gitu loh kalau dari bokap itu secara teknis main ya nggak sih kalau teknis main nggak gue nggak 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 belajar itu dari tapi kalau dari dia itu ya paling nambahin perspektif aja spektrum ngeliat musik terutama di musik klasik itu adalah input-input dari dia tuh referensi misalnya ya dengerin coba dengerin ini misalnya gitu-gitu gue kayak tau Erwin Fire gitu Erwin Fire itu dari Echic Jazz dari bokap Beatles yang side ujung jauh-jauh di side z-nya lah gitu juga taunya dari dia bener-bener bokap berarti pengaruh banget ya ada pengaruh dari situ ya tapi kalau misalkan soal main sih gue bener-bener emang pengen belajar sendiri iya iya berarti cuma mereferensi dari jenis-jenis musik yang lu harus pelajarin gitu ya iya iya sisanya ya balik lagi ke gue gitu kan iya 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 waris rela lo lagi dong iya iya nggak mungkin lo bisa ngikutin bokap lo kan beda jaman ya betul iya kok masih ngikutin orang tua sih iya 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 jadi kluster main lo oke lanjut sekarang kita bicara tentang band band nah iya kan mungkin sobat rocker juga banyak yang pengen tau nih Vantonyi kan terkenalnya soloist ya instrumentalis mentalis lo kok mentalis sulap dong lalu berangkat ngeband ini seperti apa di Bekasi dulu apa berangkat dari Panung 17-an festivalan pasti dong iya nggak itu dia festivalan pasti dong berkasi kan tapi sebelum festival pengalaman gue manggung pertama itu gue nebeng di jam second round main tuh second round lagi main reguler di News Cafe Kemang News Cafe Kemang sama Planet Hollywood nah itu jadi tempat gue istilahnya apa gue latihan mental lah gitu manggung gitu ya jamming jamming gitu kan itu gue SMP kelas 3 lah baru dari situ gue bikin band gak jelas di dekat-dekat rumah gitu ya bocah-bocah gak jelas nih bikin band yaudah gitu bisa-bisa tapi mulai serius bandnya itu pas gue SMA oke ngikut festival tuh kalau gue kelas 1 tuh yang 2005 ah jadi 2005an lah apa itu nama band lu? Artur Artur woi rocker Bekasi Artur kebangetan loh iya gak kalau lu main pake jubah gitu kayak limbat kan gue nono panjang woi woi ngeri lah pokoknya talent pendekar pokoknya oke kayak dukun semua dah kayak dukun semua kayak dukun semua kayak gini ya dukun woi salto-saltoan ya ini kan emang saat tahun 2 apa sih itu? 2005 2000an ya itu pertama kali 2005 itu gue ikut sama Artur festival di ini Bandisaleh oke oh itu mbak barengannya tuh ada yang di festival pasti tau sih ada Alastroban ya Kaisarok oke Rempeyek apesnya gue baru mulai festival bareng mereka jadinya gue gak lolos ketemunya ada dengkot semua ya ketemunya ketemunya abang apes dah ketemunya hahaha ya kan emang Bekasi dulu dikenalnya kota musisi festival ya banyak banget anak festival banyak banget Bekasi tuh banyak memang terkenal juara-juara banget gitu kan jadi persaingannya bener-bener wuh ketat banget emang kalau dulu kan apa gak gue pada gak peduli gitu ya mau gak gak lolos audisi tetep aja ikut terus festival sampai akhirnya ya lumayan sering mulai juara satu juara dua dapet aja gitu The Best Gitar lah tiba-tiba ASEAN BEAT sih kalau ASEAN BEAT itu 2009 tuh oke 2009 ya 2009 mentok gue di regional regional ya di Bekasi tuh dapet The Best Gitar doang sih bukan doang doang achievement Evan tadi kan lu sempet ngebahas masalah projectan nih nah lu udah punya berapa karya kira-kira tadi nih jadi iya soal lagu ya lagu sendiri ya lagu yang udah rilis instrumental jadi gue garap itu kalau sekarang yang udah rilis itu di platform digital kayak di Spotify udah ada semua tuh Spotify itu 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 ada empat lagu nah tapi yang kalau gue lihat dari ini respon respon orang orang ya suka ada judulnya Fantos Waltz Fantos Waltz klasik gitu ya jadi dia klasik klasik itu cuma instrumennya cuma dua cuma gitar sama green piano jadi itu kayak saling nyaut gitu musiknya itu apa yang bikin orang agak responnya tertarik di lagu itu ya mungkin ini ya karena apa eh klasik itu kan memang ah udah udah dari dulu tuh udah jadi kayak kayak misalnya ibu-ibu hamil suruh dengerin klasik gitu-gitu jadi kalau gue pun bikin apa itu klasik itu juga memang gue banyak-banyak influence tuh dari denger Mozart Bach gitu-gitu dan juga gue denger gypsy jazz gypsy jazz ini juga punya faktor di lagu itu jadi adalah scale-scale yang nggak nggak umum sebenarnya di electric guitar ya tapi gue terapin di di situ oke-oke bisa di dengerin langsung oh nanti bisa di mampir-mampir di cek-cek oh cry nah di lagu-lagu lain tuh apa jendelnya klasik juga atau progressive yang klasik tuh udah dua jadi phantos waltz sama lullaby oh nah itu pendek kok salah dua menitan makanya gitu kan yang dua lagi eh balak rock lah ya balak rock hmm satu lagi agak-agak jessy oh jessy iya 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 oh wow quiet night judulnya yang agak nge-jess ya style rocker mungkin musik jazz iya iya campur aduk lah gue pokoknya waduh luar biasa apaya gue mainin lah pokoknya iya 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 sesuai dengan isi hati ya luar biasa emang nah terus sekarang nih lagi bikin apa lagi nih iya iya gue masih dalam proses tuh ada ada project six elements six elements ini nih six elements ini maksudnya apa six elements six elements ini ceritanya filosofinya nih ini filosofi soal hidup itu wah beras komponennya tuh ada enam elemen ini ini pengaruh bokapa pasti ini lu gak tau aja sih lu itu filosofi logonya apa ini apa nih ini biar kontroversi aja emang jaman gimmick alright lanjut lanjut iya jadikan kita gak lepas dari air api tanah cahaya iya 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 ini elemen-elemen ini ee ada di kita juga ya manusia ya iya iya dan menurut gue gua gua pengen ee menuangin perspektif ini dalam bentuk musik gitu jadilah ini judul music cuman ini belum rilis official digital belum tapi ini bisa didengar di versi Reformation ada, bisa didownload ya gratis kok. Ini lebih ke mana genre-nya nih? Nah kalau ini dalam satu pieces misalnya ada satu title itu The Light itu tiap satu track itu, tiap track itu beda-beda, dalam satu lagu itu bisa berubah-berubah gitu, musiknya bisa entar tiba-tiba rada metal atau agak klasik, jadi campur ini. Bener-bener elemennya banyak sih itu ya? Iya, banyak elemen yang di gue tuangin sih. Luar biasa emang, sakti bener emang di kita sih ini Bekasi lokal, siap-siap puyeng, siap-siap puyeng. Gue seperti Taur yang main bahasa gue agak mawah. Ini aja gue disuruh main live nih, budgetnya dulu dah pokoknya. Budgetnya dulu. Panto ini selain cover, selain ngamin, ternyata dia aktif juga bikin karya. Karena karya itu penting. Betul, harus ada produktifnya. Iya lah, buat, ya buat kenangan, kalaupun ini buat kenangan perjalanan hidup lu lah. Punya karya. Betul, betul, betul. Oke, kita nggak kerasa udah ngomong panjang leban nih sama Panto nih. Gue mau nanya dulu sebentar nih, dikit aja nih. Menurut lu ya, jadi musisi itu zaman sekarang gimana? Dalam artian, ya kan, orang kerja aja kan, secara ekonomi, ya nggak? Waduh, potang-panting ya. Belajar di musisi ini gimana menurut lu, Panto? Iya, iya. Jujur banget ya. Anjay, jujur banget. Nah ini nih, jujur lapangan. Wah, jadi inget mall nih. Kemarin cepet heboh tuh, ya nggak? Coba manis gimana lagunya. Bisa nggak lu? Gini-gini. Gini-gini. Iya, iya. Soalnya nyusul, ntar di edit. Lanjut, soalnya nyusul. Oke lanjut, lanjut, lanjut. Jujur aja, jadi sampe jujur tadi. Situasi sekarang kalau di Ngameng ya? Iya. Wah banyak saingan, banget. Kalau dibandingin berapa dekade lalu ya. Muses ya, dekade. Kalau sekarang, ini yang gue hari-hari resah nih. Menurut gue banyak banget ya. Kayak orang yang nggak fokus di musik, ikutan. Bener-bener. Tiba-tiba bikin, bikin-bikin aja kan? Amin. Budget terserah gitu kan. Oke. Ini ngejamur banget sekarang. Banyak banget. Dan ini, dampaknya ya berasa gitu. Berasa. Dengan misalnya tadinya gue ngasih angka misalnya, taruh lo gue misalnya angka 15. Iya. Tadinya nawar yang masih masuk akal, sekarang nggak ngotak. Karena banyak yang tadi, dampak dari banyak yang mau, budget terserah. Bener-bener. Banyak efek yang lain ya. Efek dari situ. Karena, kita kasih harga situ, dia bilang, Lah, dia aja mau. Itu repot tuh. Repot. Menjatuhkan harga. Itu perasaan gue. Kalau di Ngamen sekarang begitu. Banyak banget ya. Yang begitu gitu. Jadi agak-agak berat juga ya. Agak-agak berat. Cuma, apa, kalau gue ngambil approach untuk tetap optimis itu, Di band Ngamen itu, menurut gue, Lagi-lagi sih kualitas yang harus dijaga ya. Bener-bener. Karena gue masih percaya kok masih ada orang yang Mau hire kita. Berdasarkan kualitas gue yakin masih ada. Yang nggak cuma pengen band murah ya. Iya, iya. Pasti masih optimis lah gitu. Soalnya kalau kita pesimis banget kayaknya. Aduh, jangan ya. Stress. Gila ntar. Gila ntar. Gila ntar. Gila ntar. Gantung gitar. Jadi pegawai pabrik ya. Tau-tau jadi kerja di Cikarang gue kan. Pabrik Cikarang. Aduh. Oke oke. Ya itulah cerita. Baiknya sedikit ya. Tentang dunia ngamen. Lika likuang. Lika likuang. Nah tanggapan nih. Tanggapan dari seorang Fanto. Tentang perkembangan dunia musik. Oke dulu. Ya oke. Silahkan. Tentang perkembangan dunia musik. Rock ya khususnya ya. Ya. Khusus musik rock di Indonesia. Dan juga di kota kita cinta Bekasi ini seperti apa nih. Seperti sejauh lo yang lo lihat deh. Perkembangan berarti ya. Iya perkembangan dong. Perkembangan. Ya di luar bandnya di jalan maupun di musisinya sendiri gitu. Iya. Kalau pas lagi pandemi. Itu gue agak-agak. Gimana ya. Karena. Ini faktor tiktok agak juga. Oke. Menaruh ya. Influence yang. Jadi. Sorry sorry. Gak pentingin kualitas. Banyak gitu. Untuk di musik ya. Tapi kalau sekarang gue berlakangan itu jadi sering lihat. Di studio gitu masih ada orang anak-anak SMA gitu. Main lagu-lagu 90s rock gitu. Hmm. Jadi gue gara-gara ngelihat itu. Oke. Gue jadi. Wah masih ada ternyata. Jadi gue mau ngelangkah. Masih. 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 Oke oke. Kalau masih ada yang muda-muda main kayak Nirvana. Atau main. GnR like Japlin itu gue senang banget sih. Apa. Jangan tiktok mulu gitu loh. Berarti masih bisa diselamatkan ya. Masih. Ya masih bisa diselamatkan generasi zaman sekarang. Iya apalagi. Tapi memang kan kalau di media musik sekarang itu. Iya. Ngorok. Bisa dibilang jarang diangkat. Makanya gue senang nih. Hmm. Ada ngorok nih. Wais. Ngorok. Jadi bisa kayak expose nih yang orang. Iya. Yang legend-legend. Yang orang. Banyak kan yang berkualitas tapi gak. Gak ditahuin. Benar-benar. Itu dia. Banyak yang berkualitas tapi. Tetap yang dilihat itu. Joget-joget di tiktok itu. Gitu. Joget di tiktok. Ampun. Rusak-rusak. Ampun. 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 Dulu Adi juga sempet terboga sih. Gue sempet lu mau jadi dancer sebenernya gue. Coba live binggul. Live binggul. Bentar. Live binggul. Ampun. Kocak. Pake legging. Pake legging. Hahaha. Eh tapi zaman dulu legging. Glamrock pake legging. Yoi. Ingwi pake. Tapi keren gitu. Keren. Karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Keren. Keren-keren. Kalo berdewa-dewa itu keren. Ingwi. Istivai pernah pake. Legging macan. Hahaha. Iya bener-bener. Sebelum tiang macan pake. Ingwi udah pake duluan. Hahaha. Dulu pernah lagi gue. Kampet. Hahaha. Aduh. Untung ga ada. Ross-nya Trissernya juga pake. Iya. Trissernya juga pake. Kalo liat lagi kayaknya gue. Tutup mata. Iya. Zaman festivalan kayak gituan lu kan. Iya. Jayus banget. Kalo dulu kayaknya. Wah keren banget ya. Iya. Nyala banget kayaknya dulu. Eh bener nyala. Anjay. Hahaha. Sekarang ya tuh. Jember banget lu. Hahaha. Jember. Hahaha. Geli sendiri. Iya. Iya kan sekarang. Di samping kayak tadi. Jaman apa. Maksudnya ya kayak. Banyak yang. Negatifnya jaman sekarang. Tapi juga banyak yang positifnya kayak. Ya mungkin. Perkembangan jaman Evan ya. Iya bener. Gitaris. 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 Ya musisi-musisi lah. Kalo duluan kita mungkin kalo untuk. Belajar kasar ya kan. Susah ya kan. Bener. Susah. Kalo sekarang kan. Udah teknologi udah banyak nih. Iya. Tinggal kebijakan individunya. Bener kan. Iya. Tinggal si pelaku yang mau. Mau belajar ini harus. Iya. Ngefilter sih. Menurut gua dia harus jaga fokusnya gitu. Misalkan kalo mau jadi gitaris. Iya. Ya harus bisa. Komit gitu ya. Karena. Untuk sekarang nih. Dengan bombardir media sosial itu. Agak challenging buat. Iya. Bener-bener fokus. Di satu hal ya. Bener-bener. Iya. Gua dana banyaknya. Bikin ga fokus ya nih. Bikin ga fokus tuh. Iya. Malanya tiktok-tiktok nih. Di reupload di IG kan. Bikin ga fokus juga tuh. Hehehe. Hehehe. Tadi ngobrol sendiri kita. Iya. Hehehe. Tadi lagi ngulit. Cabe-cape. Lagi ngulit, ngulit. No. Lewat gitu kan. Ada joget-joget. Joget-joget. Lepas gitu. Hehehe. Hehehe. Lupa abis itu. Ini. Iminnya ga kuat ya. Hehehe. Gokir aja. Aduh. Aduh. Oke. Terakhir nih. Gua mau minta tanggapan dari seorang Vanto tentang podcast ngorok nih. Ya. Ya ga. Podcast ini kan bener-bener gua mau. Mengangkat lagi exposure para musisi-musisi. Khususnya rock ya. Ya. Yang memang sudah tidak terekspos. Karena memang. Kalau gua akuin musisi rock itu kan. Ya dianaktrikan nah di media dimanapun ya. Ya kan. Karena memang engga mungkin tidak menarik buat mereka diangkat gitu. Nah. Menurut itu seperti apa Van? Ngorok ini Van. Nah itu tadi ya. Yang tadi gua bilang. Makanya gua. Senang banget gitu. Podcast. Ngorok ini. Karena. Itu tadi. Ya. Ga ada yang. Ga ada yang ngangkat. Ga ada yang ngangkat ya. Ga ada yang ngangkat. Ngexpos musisi yang. Di ranah rock gitu. Ya. Ya. Terutama yang legend-legendnya ya harus tau lah gitu. Biar bisa. Jas merah ya. Ini harus posisinya harus apa. Ya. Harus kelihatan karena sayang kalo kualitas itu ga diexposin. Buat yang baru-baru belajar atau yang baru terjun ke musik kan bisa lihat. Di kolologi. Kalo misalnya ga ada. Podcast ngorok gitu. Misalnya ga ada. Ya ini nih. Ya kan. Ya ini nih. Gua simulasi nih. Simulasi. Gua simulasi jadi orang baru. Berkeliaran di TikTok. Baru nyebur. Pengen tau nih. Gua pengen rock nih. Iya kan. Ngari. Ya. Kok tobrot mulu sih. Siup. Kampret. Kampret. Aduh. Aduh. Mutip podcast musik misalnya gitu. Ya. Ya. Lagi-lagi yang diangkat di musik. Di Indonesia itu masih. Ya. Rana. Pop selalu. Iya. Pasti. Selalu. Iya itu. Pasti itu. Biarin. Kalau ada podcast ngorok kan begitu. Apalagi udah. Iya. Dia spesifik nyarinya rock gitu. Ya udah. Podcast ngorok otomatis. Apalagi. Udah ada. Legend-legend di dalam gitu. Udah ada tentang. Edukasinya. Iya. Edukasinya penting gitu. Buat yang. Suka rock itu. Harus sih. Harus. Harus lihat podcast ini gitu. Banyak yang bisa dipelajari. Yes. Oke. Luar biasa emang. Gak kerasa kita udah 3 hari ngobrol bareng Vanto disini. 3 hari ya. 3 hari ya. 3 hari ya. Wow. Emang pengaruh dari bokapnya juga sih emang gak. Gak bisa lepas deh bokapnya. Next bokapnya kita podcast juga disini. Hahaha. Bisa 2 hari 2 malem kan. Hahaha. Oke. Sebelum gua tutup. Gua ada quiz nih Van. Oke. Kita bakal dapat. Ada giveaway buat lu ya. Iya gak. Oh iya iya. Nanti seperangkat. Mungkin. Alat sabun mandi boleh sih. Oke. Kepada bapak. Ozzy silahkan dibacakan. Oke. Oke om Pranto. Ya. Mulai nih. Ini sekedar ini sih. Informasi. Edukasi buat. Ya. Para penonton kita ya. Mas Pak Om Pranto suka gitar tipe Stato atau Les Paul? Oh Strat. Alasannya apa? Alasannya? Apa tuh? Strat itu untuk diajak main. Terutama itu tadi ya. Hybrid Picking. Oh. Itu di Strat itu gak ada lawan sih kalau mau bilang. Gue Les Paul suka juga. Tapi untuk style gue bener-bener lebih ke Strat sih. Aneh. Untuk mainnya lebih. Lebih spesifik di Hybrid Picking lebih dapet. Gitu. Config nya juga. Siap. Suka Trimolo Updown atau Fix? Waduh. Hmm. Dua-duanya pernah pake lagi gue. Dua-duanya pernah pake. Kalau sekarang fix. Fix ya. Sekarang fix. Lebih apa sih? Lebih. Apa sih itu? Alasannya ini? Karena ada. Faktor. Makin dewasanya main gitar. Itu iya. Bener. Itu ngaruh. Itu kan. Dia gak mau repot juga kalau putuskan repot. Itu dua. Dua. Faktor pertama gue bosen main. Handle. Iya. Gue lebih. Lebih. Lebih pilih belajar untuk. Artikulasin. Handle lewat jari aja. Oke. Gitu. Gitu. Lebih ngandelin jari lagi. Gitu. Kalau sekarang ya. Kalau dulu kan jaman principal beda ya. Yoi. Banyak. Dulu harus up down gitu. Banyak sirkus ya ya. Uding. Uding. Enak. Thermalofix gak repot. Itu dia. Oke. Lanjut. Lanjut. Suka single coil atau humbucking? Nalo. Dua-duanya suka gue rasanya. Dua-duanya sih suka gue. Tapi kalau full humbucking enggak. Oh humbucking ya. Kalaupun humbucking harus ada singlenya. Tapi kalau bener-bener harus pilih. Single sih. Single-single ya. Single-single. Oke lanjut. Suka ampli analog atau digital? Analog. Bu. Old school. Old school. Lupik jadu. Lupik jadu. Kalau efeknya? Efek analog untuk salah. Analog ya? Luar biasa ya. Analog ya. Tapi gue enggak anti sama digital. Yoi. Tetap gue suka digital juga. Yoi. Lanjut. Kalau live panggung. Suka direct atau todong? Hmm. Hmm. Suka. Kalau suka todong. Nodong lah. Tapi kan sekarang enggak ada yang nodong ya. Direct semua. Gue todong lho. Sekarang kafe-kafe direct semua. Iya. Tapi kalau ngomong prefer, sukanya todong. 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 Lebih apa sih kalau todong? Menurut lu man? Todong itu... Sound... Headroom ya? Ambience itu ya? Ambience itu ya? Ambience. Itu enggak hilang. Bisa didapetin gitu. Lewat todong. Kelebusan angin speaker. Iya. Oh yoi. Naturalnya ada. Eh salahnya. Ben, gue dong. Hahaha. Natural, geng. Ben, gue jangan lupa. Si promo gue aja. Oke lanjut. Kalau direct. Hmm. Memang bisa diakalin pakai. Apa namanya. Settingan-settingan kayak headroom itu bisa di-reverb dan lain-lain itu bisa. Iya. Tapi nggak ada yang ngalahin real thing sih kalau gue bilang. Iya. Pupingnya. Ada kesulitan nggak sih untuk cek soundnya gitu? Antara todong sama Derek? Kesulitan sih enggak ya. Tapi memang balik lagi ke... Orang di panggung sih. Sound man. Sound man-nya ya. Balik lagi ke dia ya. Kalau... Misalkan... Kasir Alpha disuruh setting kan. Iya. Repot tuh gue juga kan. Iya. Suara lo jadi dangtuk bentar aja. Tapi untuk pengalaman gue lebih... Apa... Aman sih nggak ribet gitu. Nggak ribet ya. Nggak kesulitan. Iya, iya. Untuk hero nih Ben. Woi. Ben. Metalika atau Megadeth? Anjay. Pilihannya sangat... Megadeth. Trash-trash dulu. Megadeth. Ah, Morty Friedman. Kalau serang album kan paling laku Metallica. Iya, betul. Tapi kan dia gitaris. Kalau gitaris. Karena ada Morty Friedman masalahnya. Iya, gitaris pasti pilihannya Megadeth. Iya. Nggak mungkin Craig Hammond. Hahaha. Gue gitaris yang bisa dibilang... Demen banget sama melodik ya. Dan Morty Friedman itu melodik banget. Melodik banget. Sangat melodik dia mainnya. Iya, iya. Walaupun pickingnya aneh ya. Iya. Marty tuh kayak di... Itu justru yang gue suka. Pickingnya aneh. Gimana sih? Kayak orang ketok loh. Tapi gypsy jazz. Kan gue suka gypsy jazz. Gypsy jazz itu kurang lebih mirip. Masa makanya gitu? Oh gitu. Down stroke, up stroke. Bukan begini ya. Oh iya. Motionnya tuh begini. Oh alright. Jadi kena pick. Kalau down itu kayak dipukul. Iya. Up nya itu kayak ditarik. Oh. Iya betul. Oke. Beda gitu. Makanya Marty Friedman kan tonenya unik. Iya. Unik banget deh. Orangnya juga unik sih ya. Orangnya juga unik. Iya orangnya unik. Ini tinggal di Jepang ya gak. Next. Next. Untuk gitaris neoplasikal. Ingwi Malmste. Ingwi Malmste. Ingwi Malmste. Oh iya. Best. Tetap Ingwi. Tetap Ingwi. Oh iya. Era festivalan awal. Ingwi. Gimana ya. Ini salah satu favoritnya. Om Fanto nih. Paul Gilbert atau Richie Koso. Nah. Loh. Ini dia. Dua-duanya favorit ini. Gue udah favorit gue tau banget ini. Iya. Ada rasanya dong. Yoi. Iya. Ngerasain loh. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Sekarang udah pasti. Cousin kalau sekarang. Sekarang Cousin. Yoi. Paul Gilbert itu. Sekarang buat gue pribadi. Gue agak kurang tertarik di ranah. Soundnya dia ya. Gue lebih. Kalau Paul Gilbert tuh seneng yang. Zaman 2000an itu. Gue suka banget. Eh. Apa karena gitarnya dia. Dia gitar lancip. Si Cousin gitarnya. Oh enggak. Enggak. Sekarang dia. Kayak agak ngeblush gitu ya. Enggak. Lo kalau perhatiin ya. Paul Gilbert itu sekarang. Agak warm it. Soundnya itu. Tonnya ya. Kalau dulu. Lo bedain sama 2000an. Jaman-jaman. Mr. Big. Oh iya. Bright banget. Bright. Dan gue suka banget tuh. Sound tone yang bright itu. Iya iya iya. Terlepas apapun gitarnya ya. Iya iya. Tonnya selama. Tonnya itu. Bright gitu. Itu lebih nampu. Legit. Gurih. Iya iya. Mungkin dia bosan kayaknya dia. Iya. Mungkin dia mulai tua kali ya. Kayaknya mungkin dia lelah kayaknya. Mungkin kupingnya dia sakit. Sekarang pakai ini dulu ya. Oh iya. Mungkin kayaknya bolot dia. Gokil ya. Oke terakhir. Nah. Giro lokal. Nice. E-et sarannya atau pain? Waduh. Mantak ini. Shredder. E-et atau pain? Shredder semua ini. E-et. Oh. Kenapa tuh? E-et. Apa E-et? Halo. Karena E-et nggak overuse sama handle. Wih. Iya 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 iya. Jadi ada. Setelah nggak overuse handle itu. Gue terlalu. Overuse handle itu. Misalnya. Iya. Overuse handle itu. Kayak. Misalkan vibra gitu ya. Hmm. Kenapa. Kalau ada. Vibra dikit itu harus handle. Kan harusnya nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu ya. Harus digoyang gitu. Iya. Dan itu jadi overuse menurut gue. Tiap vibra akhirnya jadi sering pakai handle. Hmm. Dan. Itu. Terdengar. Kalau buat gue. Boring. Oh. Karena. Artikulasi vibra lewat handle itu. Ya. Gitu aja. Oh. Oke. Tapi artikulasi vibra jari. Itu udah banyak. Iya iya iya. Banyak banget. Oke oke. Lebih. Lebih. Gue lebih prefer jari sih. E-et ya. Dibandingin tergantung sama handle ya. Oke oke. Tanpa mendiskreditkan yang pakai handle. Iya. Tapi kalau gue boleh nambahin tentang. Gue manggil Abba Head kan. Iya. Abba Head ini salah satu gitaris emang selalu berevolusi kalau menurut gue. Sesuai dengan lagunya tuh. Iya kan. Dari awal dia main. Tiba-tiba dia jadi keluar jadi kayak ada Pantera-Pantera nya. Iya. Debek Daryl. Iya. Ada Eddie Van Halen nya. Ada Eddie Van Halen nya. Itu orang kayak nggak pernah puas dengan satu. Iya bener. Iya kan keren tuh orang. Iya kan. Hebat itu walaupun sudah legend gitu. Tapi. Tidak menutup dengan musik-musik baru. Gak ada tuh alasan. Ah udah tua ngapain lagi. Gak ada tuh. Gak ada. Keren. Musik gak ada umur ya. Kalau Gen Z. Itu pesen dari Om Panto. Yes. Gen Z. Nah ini dari. Om. Karena panggil Om sekarang. Oke. Sampai situ aja jantannya umur ya. Oke. Siap. Baik. Yes. Nanti. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Amin. Thank you. Sedikit penjelasan tentang bintang ya. Ya. Thank you. Nanti aja dikirim ya nanti ya. Iya. Pocer belanja di pasar segar. Oke sobat rockers. Gak kerasa kita sudah sampai di akhir. Podcast. Bareng. Bye 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 bye. Mr. Fanto. Bukan main ya. Thank you thank you. Nah buat lo yang. Mau request lagi siapa. guest star yang gak akan kita. Ajak ngobrol lagi. Lo boleh tulis di komen aja. Atau DM ke Instagram yang ngorok official. Dan juga jangan lupa. Lo mau kritik saran buat gue. Buat tim. Bebas juga saja. Yang penting asal sopan. Nah kok begitu. Hahaha. Akhir kata dari gue. Adi. Bas dan. Panto Abrian. Pamin turun diri. Yes. Go Rock. Let's Rock. Heeeey. Wow. I'm a rock. 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 I'm a rock.